Kita beralih ke informasi kasus pembunuhan selebgram asal makasar setelah polisi menangkap pelaku pembunuhan yakni oknum mahasiswi berinisial AA, polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan orang lain. Dan dari hasil pemeriksaan sementara pemirsaan pelaku mengaku melakukan aksinya seorang diri. Kabar dugaan keterlibatan orang lain dalam pembunuhan selebgram berinisial AP ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menduga ada orang ketiga dalam kasus pembunuhan setelah melihat video CCTV yang beredar di sosial media. Dalam rekaman CCTV penginapan, terlihat pelaku masuk ke kamar lain usai menikam korban, lalu terlihat seorang pria keluar dari kamar tersebut. Kandit reskrim polsek panah kukang itu Iqbal Usman mengungkatkan, pria yang terlihat dalam rekaman CCTV merupakan penyewa salah satu kamar di penginapan tersebut. Pria tersebut keluar kamar lantaran panik saat pelaku wanita berinisial AA masuk ke kamarnya untuk sembunyi. Polisi telah memeriksa pria tersebut dan menetapkan sebagai saksi. Kami tim penyidik menyimpulkan bahwa pelaku merupakan satu orang, satu orang perempuan berinisial A, bersinyal A, dan saat ini sudah diamankan di mako polsek panah kukang. Lebih lanjut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat tidak termakan hoax yang beredar di media sosial. Sebelumnya, selebgram AP tewas usai ditikam seorang wanita di sebuah penginapan atau wisma di kota Makassar. Dari hasil pengakuan pelaku, pelaku nekat menikam korban lantaran sakit hati akan ditinggalkan korban. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan